Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Kolose, Pasal 3. Hidup baru dalam Kristus. Kamu telah dibangkitkan dari kematian bersama Kristus, maka berusahalah menerima yang di surga. Maksudku ialah hal-hal di tempat Kristus, yaitu di tempat yang paling terhormat di surga. Pikirkanlah hanya yang di surga, bukan yang di bumi. Dirimu yang berdosa sudah mati, dan hidupmu yang baru tersembunyi bersama Kristus dalam Tuhan. Kristus adalah hidupmu. Apabila ia datang kembali, kamu pun akan turut ambil bagian dalam kemuliaannya. Buanglah semua kejahatan dari hidupmu. dosa percabulan, perbuatan yang jahat, hawa nafsu, keinginan yang jahat, dan kerakusan. Hal itu sebenarnya serupa dengan penyembahan berhala. itu membuat Allah marah terhadap orang yang tidak taat. Dahulu, kamu juga melakukan hal itu ketika kamu masih hidup seperti itu. Tetapi sekarang, buanglah ini dari hidupmu. Marah, gerak, melakukan atau mengatakan yang menyakiti orang lain, dan bicara dengan menggunakan kata-kata yang jahat. Jangan saling berdusta, sebab kamu sudah meninggalkan hidupmu yang lama, yang berdosa, dan yang kamu lakukan pada masa lampau. Kamu telah memulai hidup yang baru. Dalam hidupmu yang baru itu, kamu terus dijadikan baru, dan menjadi sama seperti dia, yang telah menjadikan kamu. Hidup yang baru itu, membawa kamu kepada pengetahuan yang murni tentang Allah. Dalam hidup yang baru, tidak ada perbedaan antara orang Yunani dan Yahudi. Tidak ada perbedaan antara orang yang bersunat, dan yang tidak disunat, atau orang yang tidak terpelajar, atau orang biadak. Tidak ada perbedaan antara hamba, dan orang bebas. Dan Kristuslah segala galanya, itulah yang penting. Hidup baru bersama orang lain. Allah telah memilih kamu, dan menjadikan kamu umatnya. Ia mengasihimu, jadi lakukanlah ini senantiasa. Tunjukkan kemurahan hati kepada orang lain. Berbaik hatilah, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Janganlah marah satu sama lain, tetapi saling memaafkanlah. Jika orang lain melakukan kesalahan kepadamu, ampunilah mereka, sebab Tuhan juga telah mengampuni-Mu. Lakukanlah segala sesuatu, tetapi yang terpenting adalah saling mengasihi. Kasih yang mempersatukan kamu semua dengan sempurna. Biarlah damai sejahtera yang diberikan Kristus menguasai pikiranmu. Kamu semua telah dipanggil bersama-sama dalam satu tubuh untuk menerima damai sejahtera. Bersyukurlah senantiasa. Hendaklah firman Kristus tinggal di dalam kamu secara melimpah, sehingga kamu dapat dengan segala hikmat mengajar dan menasehati satu sama lain. Nyanyikanlah masmur, kidung pujian, dan lagu-lagu rohani dengan penuh rasa syukur dalam hatimu kepada Allah. Semua yang kamu katakan dan lakukan, hendaklah kamu lakukan bagi Yesus, Tuhanmu. Dan di dalam semua perbuatanmu, bersyukurlah kepada Allah, Bapak, melalui Yesus. Hidup baru di tengah-tengah keluarga. Para istri, layanilah suamimu dengan sungguh-sungguh. Itulah hal yang benar bagi pengikut Tuhan. Para suami, kasihilah istrimu dan bersikap lembutlah kepada mereka. Anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Hal itu menyenangkan Tuhan. Para Bapak, jangan keras terhadap anak-anakmu. Jika kamu keras, mereka akan berhenti berusaha. Para hamba, taatilah Tuhanmu dalam segala hal. Taatlah setiap waktu, bahkan juga pada saat Tuhanmu tidak melihatmu. Lakukanlah itu, bukan untuk menyenangkan mereka, tetapi dengan tulus hati, sebab kamu menghormati Tuhan. Dalam semua yang kamu perbuat, perbuatlah dengan sebaik-baiknya. Bekerjalah seakan-akan kamu bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ingatlah bahwa kamu akan menerima upah dari Tuhan. Dia akan memberi kepadamu yang telah dijanjikannya kepada umatnya. Kamu melayani Tuhan Kristus. Ingatlah bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan akan dihukum karena kesalahan itu. Dan Tuhan memperlakukan yang sama terhadap setiap orang. Terima kasih.